Video klip dengan lagu kemarin, ciptaan Herman Sanggitari Seventeen yang dirilis pada Desember tahun 2016 lalu, seakan menjadi firasat bagi Rifan Fajarsyah atau Ivan Seventeen. Dimana tiga personil Seventeen tersapu gelombang tsunami hingga kehilangan nyawa. Bahkan istri Ivan, Dilan Sahara Putri, juga tidak luput dari musibah yang menelan korban jiwa lebih dari 400 orang. Meski berhasil menyelamatkan diri dalam musibah tersebut, kini Ivan masih berada di rumah mertuanya di Jalan Yesudarso, Keluruhan Kepatihan, Kecamatan Kota Ponorogo. Selasa 25 Desember, ia mengantarkan jenazah sang istri Dilan Sahara dikebumikan di TPU Taman Arum, Kota Ponorogo. Bersamamu kini, sendiri disini, mencarimu, tak tahu dimana, semoga tenang, kau disana, selamanya. Ditemui di rumah mertuanya, Ivan mengungkapkan rasa trauma yang masih mendalam dan ingatan akan kejadian tersebut melekat di pikirannya. Bahkan Ivan mengaku belum akan pulang ke Jakarta untuk sementara ini. Setiap malamku, semoga tenang, kau disana, selamanya. Jadi disini aja aku nggak tahu apa yang lakukan aku lakuin habis ini gitu ya. Buat pulang ke rumah di Jakarta bener-bener aku belum punya. Buat pulang keberanian, tapi ya karena disitu kekenangan sama istriku ya, semua disini. Jadi dia aku takut semakin... Main masuk gitu, karena mental aku belum kuat sih. Belum kuat buat pulang. Jadi buat pulang ke Jakarta aja aku belum tahu kakak itu. Makanya buat ngelakuin apa aja. Dari kemarin cepet ada temen yang lainnya gitu, anggunglah gila gitu. Coba beratus gitu. Kehilangan orang tercinta memang berat untuk mengikhlaskannya. Sebab kita hanya manusia biasa yang tak sempurna. Namun kita harus segera bangkit dari keterpurukan. Dimana Tuhan pasti punya rencana yang baik dari sebuah musibah yang diberikannya. Binar Putra Perdana, Ponor Rogo, Sakti TV.